Pembangkit listrik tenaga nuklir Sernobil milik Ukraina kini telah dikuasai oleh pasukan militer Rusia. Zat radioaktif dapat terlepas dari PLTN Sernobil yang sudah tidak berfungsi tersebut. Hal ini karena Sernobil tidak dapat mendinginkan bahan bakar nuklir bekas setelah sambungan listriknya terputus. Perusahaan nuklir milik negara Ukraina, Energoatom, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa untuk memulihkan listrik ke pabrik tidak mungkin dilakukan karena militer Rusia telah menguasai dan kini sedang bertempur di Sernobil. Setiap pemanasan dari sekitar 20 ribu rakitan bahan bakar bekas di Sernobil dapat menyebabkan pelepasan zat radioaktif ke lingkungan. Awan radioaktif ini dapat dibawa angin ke wilayah lain, di Ukraina, Belarus, Rusia, hingga Eropa. Menteri Energi Ukraina German Baluschenko mengatakan kepada BBC bahwa Ukraina tidak memiliki akses untuk memantau informasi di stasiun Sernobil. Karena itu, mereka tidak dapat mengevakuasi apakah ada zat radioaktif yang dilepas. Namun dia menambahkan bahwa ada sistem keamanan khusus jika terjadi pemadaman listrik yang akan memungkinkan pembangkit tersebut beroperasi selama beberapa hari dengan menggunakan generator diesel. Sebelumnya, IAEA mengatakan telah berhenti menerima data pemantauan dari pabrik. Mereka juga memperingatkan bahwa pihak berwenang Ukraina telah memberitahu mereka bahwa staf pabrik yang terdiri dari sekitar 210 bekerja telah bertugas terus-menerus selama dua minggu terakhir. Sebelumnya, pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizia milik Ukraina juga telah berhasil direbut oleh pasukan Rusia. PLTN Zaporizia di kota Enerhodar, Ukraina juga sempat terbakar pada Jumat 4 Maret 2022 pagi waktu setempat setelah serangan oleh pasukan Rusia. Hal itu dikemukakan oleh seorang jurubicara PLTN Zaporizia, Andrey Duz. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!